Harga siapa? Cepat langsung datang ke tempat yang udah gue serlok ya. Aku mendadak banget, mual pengen muntah ini. Baik, Kak. Siapa ini mereka? Kalian kira sopan seperti itu, ha? Perasaan tadi pagi aku ketemu di Tojakarafi. Terima kasih telah menonton! Coba aja hape yang gak dijual. Pasti aku bisa nelepon Harga. Maafin aku ya, temen-temen. Jadi angkudnya kamu setuju buat nikah? Kamu gak nemuin cara buat kabur ya? Kamu punya hape gak? Punya, tapi gak ada pulsa. Tau gitu lah, jual aja hape-nya pakai beli pulsa. Canda! Nih, nih, nih. Hih, kenapa gak bilang dari kemarin sih? Berapa ya? Mau nelepon siapa emang ya? Penyelamat aku? Superman. Dia lebih kuat daripada Superman. Spiderman. Ya aku cuma nanya. Maaf deh, kalau aku salah. Aduh, berapa ya nomornya aku lupa deh. Kamu tinggal cari aja di kontak aku. Emang kamu punya nomornya Harga? Harga siapa? Ya kalau gitu kamu diem. Soalnya aku harus fokus nih mikirinnya. Aduh, 08 berapa ya? Kamu aja cuma hape nomor 08-nya. Gimana bisa hape nomor lainnya? Eh, jangan lihat. Ini tuh privasi orang. Halo, Harga? Ah, bukan Harga ya? Maaf ya, Kak. Salah sambung ya? Aku yakin kok ini nomornya. Apa ada yang salah ya? Coba. Kok sudah? Kenapa kamu cuma ingat nomor dia? Karena salah satunya orang yang bisa hubungin pas aku lagi ada masalah tuh cuma dia, Doni. Hmm, pacar. Harusnya sih iya. Kalau dia nggak nolak aku. Oke, semoga kali ini bener. Harga tolongin aku. Eh, bukan Harga ya? Oh, maaf ya. Maaf ya, ya. Maaf ya. Sekarang aku harus gimana, Don? Aku lupa nomornya. Aduh, warga. Aduh, udah nggak ada harapan lagi nih. Aduh. Coba sekali lagi deh, May. Kayaknya kalau misalnya yang ketiga tuh pasti berhasil. Kayak di film-film. Oh, gitu ya, Don? Ya, Em. Aduh, ya Tuhan. Semoga sekarang ini berhasil. Dia itu harapan aku salah satunya. Harga, ini beneran kamu. Ya ampun, Harga tolongin aku. Aduh, aku disini disuruh Nika. Dipaksa Nika sepaki-paki bau tanah. Ini kenapa anak-anak Sultan Squad? Padahal susah banget sih buat lengkap ya membernya. Ada aja yang izin, nggak dateng. Emang Harga nggak sekolah? Tertahu. Di telepon kaya diangkat-angkat sama si Harga. Si Harga nggak pulang ke rumah? Emang lu nggak ngeceknya di base camp? Ya, kenapa harus gue sih? Kalian berdua kan juga bisa. Ya, rumah kita kan nggak searah sama base camp. Rumah lu kan searah tuh. Seenggaknya ya mampir bentar, Keh. Nggak bisa. Soalnya si Harga biasanya selalu ninggalin gue. Jadi gue nggak pernah ada kepikiran tuh buat ngecek dia di base camp. Eh, ketua. Gimana kalau misalnya kita nyari member baru aja? Mata lo nyari member baru. Orang kita berempat aja ribut mulu kerjaannya. Yang selalu ribut kan ngelember dua. Gue nggak. Tapi seriusan deh, guys. Harga kemana sih? Ah, nggak tahu deh, Vi. Gila, nggak ada kabar. Sekarang di mana? Maksudnya sih? Coba deh biar gue telepon dulu. Gak diangkat, ih. Gak diangkat ya, Ralf? Aduh. Ah, HP gue habis baterai. Pengen beli HP baru deh jadinya. Ah, kalau habis baterai mah di-charge, blon. Pengen lo beli HP baru. Wah, emang kalau misalnya HP habis baterai, bisa langsung di-charge ya? Gue sih biasanya kalau habis baterai langsung beli aja. Jokesnya orang kaya nih emang beda sih. Seriusan, jaka? Astaga, nggak dipercaya. Diam lo. Siapa yang biasanya makin charger di HP gue, setan? Gue capek banget sama kalian, sumpah dah. Sumpah deh. Maaf, maaf. Kalian duluan aja ke kelasnya kalau gitu. Emang lo mau kemana? Gue udah urusan. Di, sok sibuk banget dia. Tau tuh. Eh, BTW, cara-cara yang lepihnya mana? Wah, lo kok nanya gue sih? Lah, kan lo yang pinjam. Eh, kapan? Bentar, bentar, bentar. Biar gue inget-inget dulu. Ilang lagi ya? Gak mungkin ilang sih. Harusnya ya. Oi, Raffi mau kemana lo? Gantiin gue Raffi gue, Raffi. Ah, iya ampun, ampun, ih. Ampun, astaga. Eh, maaf, 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 maaf. Ah, Raffi. Jack, astaga. Ih, copot lama-lama badan gue. Ih, eh. Raffi, gantin nggak charger gue? Udah 15 charger lo ilangin. Raffi, cewe banget. Jack, sorry Jack, astaga. Aduh, cobaan hidup gue udah banyak. Ditambah ada mereka lagi. Kenapa? Nggak, aku cuma takut aja ada yang orang mergukin kita lagi pacaran. Tenang aja, ini kan tempatnya tertutup. Tapi kamu ngapain coba pagi-pagi minta ketemu? Aku kan kangen sama pacar aku. Emang salah? Kamu sekarang kenapa makin manis sih? Perasaan dulu waktu pacaran sama aku, kamu kaku banget. Karena aku nggak mau kehilangan pacar aku dalam kedua kalinya. Tapi aku nggak mau pacar aku jadi orang lain. Pokoknya harus jadi dirinya sendiri. Ya ini kan diri aku sendiri. Kalau diri aku yang biasanya kan karena terinspirasi dari Arga aja, makanya sok cool begitu. Jadi kamu selama ini gaya-gaya sok cool gitu karena terinspirasi dari Arga ya? Iya. Nggak mungkin karena aku kayak jangka sama Raffi. Tapi mereka lucu. Lucu apanya? Aku stress kalau misalnya disuruh ngurusin mereka berdua. Nggak pernah bener. Iya kan lagi aktif aktifnya. Mereka tuh bukan bayi sayang. Mereka bayi kok. Bayi 17 tahun. Kamu nggak tidur ya tadi malam? Mata panda kamu makin kelihatan tuh. Aku harus belajar. Karena hari ini tuh ada kuis sama ulangan. Aduh jadi kasihan kejaka deh. Kenapa jadi kasihan kejaka? Ah, otaknya pasti nggak mampu tuh buat nampung semua materi yang dipelajarin hari ini. Ada-ada aja kamu. Kalau kamu sama Raffi ya nggak harusnya naguin lagi ya. Tapi aku lumayan takut sama Raffi sih. Dia tuh orang ambisius banget. Jadi bisa aja tuh dia mulai ngelebut ranking aku kan. Tapi kalian harus tetap bersaing secara sehat ya. Kalau itu aman sayang. Ini mata gue yang salah atau gimana ya? Hmm? Kenapa emang? Kamu kelihatan makin cantik hari ini? Ih, Dito. Kok kamu makin manis aja sih? Raffi, sini loh Raffi. Aduh, Raffi. Kalian ngapain? Kan aku udah bilang kali-kali sama kamu. Kalau misalnya kamu lagi ngedegetin cewek jangan bawa nama aku. Aku jadi kena labrah tau nggak sih? Cape banget aku ngurusin cewek itu. Dasar kamu nih. Aduh, iya iya. Maaf, maaf. Eh, Raffi. Raffi, kayaknya ini urusan rumah tangga mereka deh. Lanjutin ya, lanjutin lanjutin. Bye, kalian. Dito, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Udah selesai urusan rumah tangga kalian. Kok bisa sih orang baru masuk kelas tuh langsung ngeluarin buku? Nggak bisa pagi itu nafas dulu, bentar. Ini juga sama nih. Kalau itu gue belajar juga lah. Lu pinyi pulpen gue ya? Gak bilang-bilang, anjir. Ini punya gue bangsat. Idi, ngaku-ngaku. Jangan-jangan itu pulpen gue ya? Eh, pulu babi. Yang punya pulpen kayak gini bukan cuma lo doang ya, PA. Tapi itu tuh jelas-jelas punya gue. Pulpen gue orang gue beli pake uang sendiri kok. Nah, ya harusnya lo beli sendiri dong. Bukan ngambil punya gue. Ya, ini emang pulpen gue somplak. Ya, emang. Bisa nggak sih lo berdua satu hari aja jangan ngeribut? Dia tuh ngambil pulpen gue, Dik. Enak aja orang nih beneran pulpen gue kok. Cari coba bagusin dulu di tas lo. Itu yang pulpennya si Jaka. Kemarin belinya sama gue, dia. Noh, dengerin dong katanya si Dito. Nah, ini apaan nih? Ay, ini pulpen gue. Kocak emang nih orang nih. Ya udah maaf kali, Cak. Eh guys, lihat deh. Ada berita nih. Di ATP gue lewat. Katanya ada kepala desa yang bikin pesta untuk ngerayain istri kelimanya. Eh, kok mau-mauan sih dia ya jadi istri kelimanya? Eh, namanya juga demi harta kan? Eh! Apalagi si Jaka, lo bisa nggak sih? Nggak usah heboh. Anjing, calon istri kelimanya tuh si Maya. Hah? Apa? Ini nih, lihat deh. Tuh, lihat. Ih, mirip doang nggak sih? Oto emang Maya ya? Ini kayaknya emang Maya deh. Jadi selama ini Maya ngilang karena dia mau nikah. Gue rasa nggak gitu deh ceritanya. Eh, ayo deh buruan. Kabarin harga ya, Gek. Oh, iya ya. Telepon aja ya? Nah, panjang umurnya orang langsung telepon. Gak, lo tau nggak kalau misalnya Maya sekarang bakal nikah. Cepat langsung datang ke tempat yang udah gue Sherlock ya. Hah? Apa? Gue enggak, Kak. Lo kasih tau yang lain juga, oke? Kenapa, Jack? Apa kata Arga? Kita disuruh kondangan keperdikahannya Maya. Bener ya ini desanya? Kalau sesuai sama ini Sherlock sama Arga sih, emang ini tempatnya, Dit. Jauh banget deh si Maya nikahannya gila. Sampai encok pinggang gue di mobil loh. Terus si Harga mana? Guys, kalian apa dah dateng? Belum. Ini kita lagi makan cireng di kantin. Yang lo liat ini cuma roh-rohnya doang nih. Lucu kalau kayak gitu, ha? Nggak. BTW ini tuh main kalian rapi. Biasanya aur-a-uran muka kalian. Mau kondangan. Kata Jacka lo nyuruh kita bawa datang kepernikahannya si Maya. Emang lo rela tuh si Maya nikah sama aki-aki? Astaga ya Tuhan, hidup gue udah berat. Kenapa harus ditambah ada Jacka? Coba. Emang salah? Gue ngajak lo pada kesini karena gue minta bantuan. Eh Harga, lo tau nggak? Jack, lo bisa diem dulu nggak? Gue mau lo pada bantuin gue buat ngegagalin pernikahannya Maya. Nah itu yang mau gue bilang tadi Harga. Di FVIP itu tadi kita ngeliat, ada kepala desa yang mau nikah sama istri kelimanya. Dan istri kelimanya itu mirip banget sama Maya. Ya emang Maya? Hah? Sumpah? Hah? Serius? Kok Maya mau ya? Maya nggak mungkin mau lah. Gila kali orang tipe cowok dia tuh yang kayak gue. Gue mendadak banget mual pengen muntah ini. Oke oke udah 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 cukup ya. Kita cukup bercananya sekarang kita fokus gimana caranya ngegagalin pernikahan itu. Tapi lo bisa jelasin dulu nggak sih ini yang terjadi apa sebenernya? Tiba-tiba Maya ilang, tiba-tiba Maya nikah, terus sekarang setelah lo nyuruh kita datang ke pernikahannya, lo nyuruh batalin pernikahannya. Bingung kita jadinya. Iya anjir ternyata dunia sad-sad banget ya kerjanya. Gue bahkan belum sempet untuk mencerna coba deh. Ceritanya panjang banget jak. Yaudah ringkas. Intinya tuh ya, keluarganya si Maya ini punya hutang. Nah terus jadinya-jadinya sama rentenir, mereka pun kabur ke desa. Sesampilnya di desa itu, mereka tuh dapet tawaran dari kadesnya untuk dibantu ngeringalin hutangnya, dibayarin tuh semua hutangnya. Tapi syaratnya si Maya harus nikah sama kades itu. Kayak gitu ceritanya. Gila udah tua bangka, bau tanah, bukannya berbanyak ibadah, malah banyak-banyak dosa. Dia tuh nambah istri, bukan nambah dosa. Maksa orang gue jadi istri itu termasuk dosa anjing. Oke, sekarang udah jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau pertanyaan lo gak penting, gue gampar lo ya. Disini toilet dimana ya? Wih sebenernya tadi udah kebelet banget ini. Emang kalau misalnya gue kebelet tuh salah ya? Lo jalan ke arah sana. Nah, ntar disana ada toilet umum. Oke, makasih Harga. Ntar gue kesana. Desa ini butuh tumbal gak sih? Biar gue korbanin aja nih si jaka. Terus sekarang rencana lo gimana? Bentar dulu deh. Gue mikir dulu nih, biar lancar harus ngemut dulu gue. Kok gak ngemut gak bisa mikir. Iya, itu cantik juga di desa. Pasti ceweknya cantik juga. Ya kan gak? Gak lebih cantik dari si Maya sih. Aduh, warga sama yang lain udah nyampe belum ya? Maya. Aduh, ibu. Ibu gak usah nangis. Aku yakin pernikahan ini gak akan terjadi kok, bu. Gimana caranya, nak? Semua acara udah siap. Kamu udah tinggal sahaja. Ibu, ibu kan tau aku pinter. Jadi aku gak mungkin mau ngorbanin masa depan aku. Kalau kamu mau kabur sekarang, ibu bisa bantuin kamu kok, nak. Aku butuh bantuan orang lain, bu. Aku gak bisa kabur sendirian. Minta tolong orang lain. Siapa? Aku minta tolong sama temen-temen aku. Maya. Selamat ya. Selamat untuk apa? Pernikahan kamu? Ya maksud aku pernikahan kamu yang udah batal. Hah? Maksud kamu? Mereka udah dateng loh. Temen-temen aku? Hmm, temen-temen kamu? Pak, penggulunya sudah dateng? Penggulu sedang dalam perjalanan, Pak. Hmm, bagus, bagus. Sebentar lagi Maya akan menjadi istri saya. Hehehe. Ahahahahaha. Hai mabung. Ah, sah, etah. Ah, kembalikan istri saya. Siapa ini mereka? Ah, ha, ha. Tenang, bung. Akhir setelah sekian abad, kita selalu menemukan calon istrimu disini. Bersiaplah kalian semua. Wahayumat manusia. Usir mereka dari sini, Pak. Usir, usir, usir. Tunduklah kalian semua. Ketua kalian sudah dateng disini. Maya istriku Maya Ayo Maya Ayo kita pulang Maya Eh jangan bawa calon sisanya pergi Eh Pak Tua Anda jangan macam-macam Anda ya Pak Tua sebisanya Anda terkutuk Jadi siluman babi oleh Para penghuni desa ini Aduh Aku dulu mikirnya si Maya yang gak waras Tapi setelah ngeliat temen-temennya Gak heran sih Pak Hades saya rasa mereka itu tadi orang gila Terus kenapa kalian diem aja harusnya dikejar itu Dia bawa calon istri saya Di desa kita kan ada pantangan untuk tidak mengejar orang gila Pak Nanti kita malah kena sial Tapi saya bisa bener-bener sial Kalau misalnya si Maya itu dibawa lari Sabar ya Pak mungkin emang belum jodoh Pak Itu di orang apa Apa lagi ini Tadi orang gila sekarang polisi Tadi mereka ngapain coba Pak Budi silahkan ikut kami kantor polisi Karena Anda sedang dalam tahap penyelidikan Apa maksudnya Pak? Anda terjerat pasal pemaksaan perkawinan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Disini kan saya gak ada maksa Orang dia yang mau nikah sama saya karena saya akan melunaskan semua hutang keluarga dia Apa korban berkenan menikah dengan Anda? Orang tuanya setuju? Sekali lagi saya tanya apakah korban berkenan menikah dengan Anda? Ya kalau dia? Enggak Kalau begitu silahkan Anda ikut kami kantor polisi Karena Anda juga sudah terjerat kasus tindakan korupsi dana desa Itu fitnah Pak! Dari mana bocah-bocah ini tahu masalah itu? Para warga yang sudah melaporkan Anda Pak Memang keluarga gak ada yang setia Gak ada yang bisa diharapin Mari Iya Pak jangan ditarik Nak, apakah kalian temen-temennya Maya? Iya Bu, benar Iya Bu, benar Saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya nak Karena kalian sudah membantu menyelamatkan Maya Maya temen kita Bu Jadi saya gak akan biarin Maya masa depannya hancur gitu aja Kita sudah anggap Maya itu kayak adik kita sendiri kok Bu Terima kasih anak, terima kasih Suami ibu mana? Saya? Kenapa? Bisa saya bicara dengan Bapak? Lagian kalian siapa? Dan ternyata langsung ngehancurin pesta perikan orang Kalian kira sopan seperti itu? Kita gak usah ngebahas sopan santun disini Pak Tapi disini kita fokus ngebahas tentang orang tua yang berani numbalin anaknya sendiri Saya bapaknya Saya yang tahu apa yang terbaik buat anak saya Oh iya? Biar saya tanya Menikahkan putri bapak sendiri hanya untuk melunasi hutang yang bapak perbuat sendiri Itu bagian yang paling baiknya itu dimana ya Pak untuk Maya? Kamu nih gak perlu ikut campur ya? Oh tentu kita harus ikut campur Pak Karena saya sama temen-temen saya sudah jauh-jauh kesini Kalau misalnya gak ikut campur ya kurang mantep dong Nah nanti kita ngomongin di rumah ibu aja ya Sekarang kalian boleh pulang aja dulu Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Permisi ya Bu Hati-hati ya nak Ibu apa-apaan sih sampai ngebela mereka Mereka itu udah ngehancurin pernikahan putri kita Bapak mau kita cerai sekarang atau nanti Pak? Aga Lo gak akan apa-apa kan May? Gue gak akan apa-apa kok Makasihnya udah dateng buat bantuin aku Gue udah bener-bener bantuin banget sama lo May Kenapa lo nutupin mata gue anjing? Ya biar lo gak iri Gue lega lo gak jadi nikah sama setua bangka itu Aku juga seneng karena kalian datengnya tepat waktu buat nyelamatin aku Makasih ya Aman Yoi sama-sama May Eh kalian berdua Apa-apa? Kita ada salah gak? Dari sekian banyaknya prending kita susun Kenapa kalian milihnya jadi orang gila coba? Gue cuma ngikutin arahan dari Jakarta kok Ya karena tadi di depan desa gue ngeliat Ada pantangan bahwa orang gila itu dirindungi di desa ini Jadi ya gue langsung berencana gue jadi orang gila aja Biar dilindungi Tapi bisa ngeculik si Maya Bukan orang gila Iya Kalau bahasa halusnya itu ODGJ Orang dengan gangguan jiwa May Kita mau ngomong serius sama lo Lo kok misalnya lagi butuh uang Atau ada kendala apapun Masalah uang Perekonomian lo Atau ada masalah apapun itu Ngomong ke kita ya Ya kita emang kekurangan kasih sayang dari orang tua Tapi kita gak pernah kekurangan uang dari mereka Terdengar kejam tapi itu fakta Lo paham sama yang dibilang gitu? Aku paham Makasih banyak ya Aku gak tau gimana hidup aku tanpa kalian Pasti aku udah bakal nikah tuh Sama aki-aki tua itu Maya Kenapa Jak? Kita boleh lompang makan di nikahan lo yang batal itu gak? Kita tuh lapar banget Dan ngeliat tadi disana banyak banget makanannya Gue cuma sempet ngambil sumangka doa Kita dari tadi belum ada makan gak? Laper Emang boleh ya kita kesana buat minta makan? Kalau lo pengantinnya ya harusnya boleh dong Tenang-tenang Biar gue wakilin deh ya Thanks ya dit Gak diwakilin Sama-sama gak? Kerjasama macam apa ini? Lo punya otak itu dipakai gak sih Jak? Kalau gak dipakai mending jual aja deh Ketempat penjualan barang bekas Nah gak jadi rongsokan Cantik banget ya desa ini May Iya kan? Aku juga pas pulang dari sini langsung suka Pasti lo tertekan ya May Milih antara masa depan lo Atau orang tua lo Betul lo ngomong ganti baju? Mau terus pake-pake nikah aja? Iya kan abis ini mau lanjut ke AUA Mau nikah sama Arga? Gimana sih Raph? Iya bener juga ya Biar sekali aja nikah sama si Arga Kalian ngomong apa sih? Tapi aku bener-bener seneng banget Karena bisa ketemu sama kalian lagi Iya kita juga seneng kok ketemu sama lo Seenggaknya kita jadi bisa tau Kehidupan orang-orang yang kekurangan uang tuh kayak gimana Ada kok orang yang ekonominya kurang Tapi mereka bahagia loh Tapi ya Kemana tuh gue mikirnya semua orang itu punya uang loh Sama Ternyata orang yang berhari-hari gak punya uang Susah makan itu beneran ada ya Kita dari dulu tuh udah terlalu dimanjakan sama kemewahan Jadi kita gak pernah tau gimana orang-orang di bawah kita Tapi kalian termasuk orang kaya yang gak pernah sombong Kapan sih May? Enggak kali Kita tuh berubah waktu ada kasus sama lo itu Oh Kalo diingat-ingat bener juga ya Kita dulu berantem ngerebutin si Maya Hah? Kapan? Kapan kalian ngerebutin aku? Tapi kok kenapa kalian ngerebutin aku? Pak, Bu Ini sudah saya mintakan Cek ke papa saya Yang nominal 100 juta rupiah Bisa untuk bayar hutang Dan berobat juga sih Silahkan Jadi bapak gak perlu ngorbanin Maya lagi untuk bayar hutang-hutang itu Kalian semua gak perlu ngelakuin ini, nak Kita ngelakuin ini semua untuk Maya kok, Bu Saya bukannya bermaksud untuk merendahkan bapak atau ibu Saya melakuin ini semua untuk Maya Rob, ada ngeliat si Maya sama Arga gak? Oh, si Maya sama Arga emang gak ada sekolah deh tadi Oh, oke Makasih ya Dion, ada ngeliat Dito jaka sama Raffi gak? Oh, tadi mereka datang ke sekolah pagi-pagi kok Terus sekarang kemana? Tapi sebelum Bell masuk mereka udah pulang lagi Pulang? Iya, mereka keluar sekolah terus sambil bawa tas Maksudnya mereka bolos gitu Kenapa mereka semua bolos tapi gak ada yang ngajak-ngajak aku sih? Perasaan tadi paginya aku ketemu Dito jaka Raffi Eh, itu ada apa ya kok Rami-Rami? Dia, dia datang lagi Terima kasih Tidak, dia enggak keren Tidak, dia datang lagi Dena ekspresinya kalian dengar kayak gini Udah gini Ini bikim布 cash dulu jaka Gak cocok ya? Gak cocok ya? Gak cocok ya? Aiman Dena Gak cocok ya? Anda terkena pasal pemaksaan perkawinan dalam undang-undang pemaksaan perka... Anda terkena pasal pemaksaan perkawinan dalam undang-undang tim... Anda terjerat pasal... Anda terjerat pasal pemaksaan perkawinan dalam undang-undang tindak pidana... Kera-ke... Ah! Aku paling gak suka banyak Belang Anda terjerat pasal... Belang-belang Anda terjerat pasal perkawinan kontol anjing... Perkawinan Anda terjerat pasal per... Ah! Anda terjerat pasal pemaksaan perkawinan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Wah! Alhamdulillah ya Tuhan! Terima kasih banyak buat semua yang udah support aku Tidak! 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 Tidak!